Khotbah di Bukit Suci Hatinya, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Masmur 24 ayat 3-5, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang gulus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Masmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharui lah batinku dengan roh yang teguh. 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ibrani 10 ayat 19-22 Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.